Saya kira kita harus melanjutkan ya upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah satu berkaitan dengan komunikasi maka protokol komunikasi yang sudah ada itu harus dipertahankan jangan kendor ya dan itu harus terus dijadikan cara untuk secara berkala sesuai dengan perkembangan disampaikan ke masyarakat informasi dan ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan misalnya tadi seperti pembangunan rumah sakit itu juga bisa disampaikan ke publik tujuannya apa bukan karena akan ada perluasan tapi berkembang kita butuh rumah sakit seperti itu itu yang harus disampaikan kemudian yang kedua rumah sakit bukan cuma yang di Pulau Galang tentunya rumah sakit yang 132 tadi juga harus dicek kesiapannya dan Bang Ali ini masuk minggu yang kelima Ombudsman akan turun kembali melihat kecekan mencek untuk standar dari rumah sakit yang ada di perwakilan-perwakilan kita nanti apakah memang sesuai dan kemarin kita lihat sudah mulai ada persiapan tapi dulu belum semua memenuhi dan sekarang saya yakin semua sudah berusaha untuk menyiapkan mohon maaf saya juga harus ngomong apa adanya para menteri jangan bertelinga tipis juga ketika nanti Ombudsman publikasi dan seperti biasa biasanya kami juga sampaikan saya punya pengalaman beberapa kali tapi tidak perlu kita sebut mudah-mudahan yang bersangkutan mendengar dan berubah pikiran saya jamin saya akan kasih tahu untuk topik yang berbeda Bang untuk topik yang berbeda oh untuk topik yang berbeda saya kurang tahu Bang kalau untuk topik ini ada yang begitu pasti sudah saya kasih tahu tapi untuk topik yang berbeda nah kemudian yang ketiga adalah kita tetap harus mencermati titik-titik masuk walaupun sudah ada persiapan kalau memang kurang personil ya mungkin ditambah terutama di kantor kesehatan pelabuhan karena di situ tempat melakukan bukan hanya bandara kita jangan lupa bahwa banyak sekali tempat orang juga datang lewat pelabuhan laut itu juga bisa terjadi kemudian daerah-daerah perbatasan nah tentunya memang tidak semua harus dilengkapi dengan cara yang sofisticated seperti di bandara Soekarnoata yang standar minimumnya Bang di wilayah-wilayah itu standar minimumnya itu yang harus dilengkapi kalau punya termoskener yang tradisional ya tradisional dulu gitu ya kemudian perbaiki kartu kewaspadaan jangan cuma bahasa Inggris dan bahasa Indonesia saran saya kalau bisa ini agak teknis dan terakhir Bapak dan Ibu ada dua himbawan saya satu untuk teman-teman media dan para politisi tolong jangan politisir kasus seperti ini persoalan seperti ini kita ya malu kalau untuk menghadapi corona kita bertengkar gitu ya itu kurang kurang baik menghadapi banjir kita bertengkar gitu itu juga kurang baik ada etikanya dan terakhir untuk pemerintah percayalah bahwa ini bukan suatu yang ditangani dan selesai ke depan akan muncul hal-hal serupa bahkan mungkin berkembang maka apa yang kita investasikan sekarang ini harus kita jaga supaya ke depan juga dia makin lengkap makin lengkap bukan berarti kita menakut-nakut dia akan banyak bencana semacam ini tapi kita harus selalu waspada dan untuk itu saran saya Bang Ali percepat gagasan untuk membuat sovereign wealth fund institution itu supaya kita juga memiliki dana yang cukup ke depan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sovereign wealth fund ya oke